Hari ini ketemu lagi ya dengan pembelajaran sosiologi. Kita mulai dengan salawat dan al-fatihah. Kita persembahkan al-fatihah. Untuk al-fatihah. Saya jalan dengan istimewa Ibu Ismega Nahum dan Anwar Huma. Hari ini rencana kita akan mulai dengan presentasi dahulu. Yang namanya deskripsi 7 insur kebudayaan ya. Menurut berdasarkan suku bangsa Arab ya. Rencana. Sudah siap? Mohamadnya sudah ada belum? Halo? Belum. Ya? Belum, belum. Suaranya kurang kelas ya? Ini apa di ibunya? Mohamad belum datang. Ya? Mohamad belum datang. Oh, Mohamad belum ya. Jadi Mohamad pada hari ini presentasi suku bangsa ya. Suku bangsa Arab ya. Sebetulnya dia sudah siap. Kalau Nazwa kiranya siap kan Nazwa? Hari ini yang sudah hadir ada Konita. Hadir, Konita? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Katima. Icam. Ali Asgar. Hadir. Hadir, Bu. Hadir, hadir. Nadia. Nadia. Hello? Nazwa? Ya, Bu. Ya. Nazwa siap untuk presentasi deskripsinya? Deskripsi tujuh unsur? Belum ya, Bu. Siap? Ya. Kan siapapun harus tampil. Ya. Kalau untuk penilaian, untuk penilaian harus dipilih. Ya. Ada kesempatan? Ada kesempatan? Itu... Apa? Peluang untuk mendapatkan penilaian secara langsung. Cesar? Ada Cesar? Hadir, Bu. Yang sudah kirim. Yang sudah kirim. Presentasinya, PowerPoint-nya diilani siapa? Ada? Nazwa? Oh, ini ada. Nazwa? Atau Cesar? Atau Cesar? Udah, Bu. Udah kirim, Bu. Hmm? Udah. Udah kirim ke L-Learning, Bu. Ya. Berarti siap, dong. Ya. Siap, Bu. Oke, kalau siap, silahkan. Atau ini ada Muhammad, udah muncul. Eh, Muhammad. Itu udah join, Bu. Oh, ya. Halo. Assalamualaikum, Muhammad. Assalamualaikum, Bu. Ya. Hari ini rencana kamu ya, presentasi untuk diskusi 7 unsur kebudayaan Arab, ya. Buku bangsa Arab. Siap? Siap, Bu. Tapi, saya mau ngedit yang itu, soalnya, atau Ibu kan harus, harus ada yang, apa namanya, sistem kekerabatan atau pernikahannya harus dibahas. Dan saya belum ngebahas yang itunya. Oke. Artinya belum ada sistem kekerabatan atau perkawinannya? Iya. Oh, oke. Bapak-apak yang kamu sudah siapkan aja, silahkan dipresentasikan, ya. Oh, ya, Bu. Hose-nya ganti ya, kamu ya. Bentar, Bu. Ini saya keluar dulu, ganti pakai laptop. Oke. untuk informasi ulangan hari ini, kita lihat situasinya, apakah ulangannya nanti ya, Ibu bertanya kepada kalian, ya, kalian jawab, atau dalam bentuk soal ya, Ibu kasih soalnya ya. Gimana sih ya? Gimana sih ya? Insya Allah, Bu. Eh, Bu, ya. Kayak teslisan itu, Bu. Ya. Kayak teslisan itu. Kayak teslisan. Kemungkinan ada dua. Jawab soal lagi. Kita lihat situasinya nanti, apa mau teslisan, atau dengan soal ya, yang soal yang Ibu kasihkan sama kalian, ya. Saya lihat. Kalian lihat situasi waktunya, apakah mau menikmati. Kalau misalnya, ya, Sam. Kalau soal di ini, Bu, ditulis jangan? Soalnya enggak sih. Kalau soal ya, akhirnya, kalian baca, dan isinya langsung kalian jawab, ya. Gak ditulis soalnya. Ibu tampilkan nanti, ya. Oke. Jadi nanti jawabannya langsung ditulis di buku, Bu. Ya, jawabannya kalian tulis. Jawabannya? Jawabannya langsung ditulis di buku. Ya, Nadia. Jadi Nadia, semuanya kalian tulis jawabannya, nanti jawabannya kalian kirim ke e-learning. Nanti Ibu bikin halaman, jawaban hasil ulangan atau latihan soal, ya. Oke. Ya, Bu. Kayak gitu, Bu. Bagus. Ya. Sekarang kita mulai dulu presentasi, ya. Sebetulnya harusnya ada dua, tapi enggak mungkin, kayaknya waktunya. Jadi mungkin untuk kesempatan pagi hari ini, kita mulai dengan satu presentasi aja, ya. Mohamed, udah siap? Udah, Bu, udah. Oke. Sebentar ya. Ibu, Ibu keluar dulu berarti, ya. hostnya. Maksudnya Ibu, kembalikan hostnya, ya. Jadi, yang dibahas di sini, unsur kebudayaan suku Arab. yang pertama ada bahasa. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit Tengah, yang termasuk dalam rumpun bahasa Semit, dan berkerabat dengan bahasa Ibrani, serta bahasa-bahasa Neo-Arami. Bahasa ini dibawa oleh bangsa Arab di Indonesia saat datang ke Nusantara sebelum pada abad ke-18. Bahasa Arab pun eksis di Indonesia. Bahasa Arab menarik minat. Bahasa Arab menarik minat jutaan penduduk dunia untuk mempelajarinya. Karena sebagian istilah dalam agama Islam berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab juga telah diajarkan di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah di Indonesia. Bahasa ini digunakan saat beribadah, utamanya sholat. Bahasa ini pun kerap dipergunakan saat pengajian atau penduri. Sekitar 1.494 kosa-kata bahasa Arab diserap dalam bahasa Indonesia. Terus. Ya, lanjut. Ya, bu. Loading. Ntar dulu, bu. Nggak bisa di-slide. Slide berikutnya. Barusan ada Farhan, ya. Udah hadir, ya. Farhan. Ya, bu. Saya hadir. Oke. Sip. Good. Hadir terus satu, Farhan. Udah mau kenal kami, ya. Ya, bu. Saya ada kendala. Ada sedikit kendala. Ya, benar ya. Kendalanya bisa di-minimalisir, ya. Ya, bu. Nah, selanjutnya ada kesusastraan atau hikayat. Dalam seni sastra, bahasa Arab membawa dongeng yang bernama Seribu Satu Malam. Dongeng ini berasimilasi dengan hikayat sebagai sastra sering sentara. Hikayat merupakan salah satu bentuk sastra prosa terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengkisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan kesaktian serta mukjizat tokoh utama. Nah, ini ada contoh lukisan Keherazet dan Raja Syahyar oleh Ferdinand Keller yang merupakan salah satu bagian dari dongeng Seribu Satu Malam. Yang ketiga ada babat. Babat mirip dengan hikayat. Penulisan babat seperti tulisan sejarah, namun isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Sehingga isinya merupakan campuran antara sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya ada di sebelah situ. Yang keempat ada Syair. Syair merupakan karya sastra yang mana berupa sajak-sajak yang terdiri atas baris setiap baiknya. Contohnya yang begini. Nah, yang kelima ada Kosida. Kosida merupakan bentuk syair epik kesustraan Arab yang penyanyi menyanyikan lirik berisi pujian-pujian dakwah keagamaan dan satire untuk kaum muslim. Nah, yang kelima ada seni hat. Seni hat atau kaligrafi Islam yang dalam juga sering disebut sebagai kaligrafi Arab atau seni lukis huruf Arab. Merupakan suatu seni artistik tulisan tangan atau kaligrafi, serta meliputi hal penjilidan yang berkembang di negara-negara yang umumnya memiliki warisan budaya Islam. Seni pertunjukan. Ada Gambus. Gambus adalah genre musik populer di kalangan orang Arab Indonesia. Biasanya selama pernikahan atau acara khusus lainnya, musik ini dimainkan oleh tambal musik yang terdiri dari lute, biole, marawis, dumbuk, bongodrum, tamborin, schooling, dan kadang-kadang disertai dengan akordion, keyboard elektronik, gitar elektrik, bahkan drum kit. Pemain gambus atau mutrip biasanya bernyanyi saat bermain lute. Musiknya sangat mirip dengan musik jaman, dengan lirik terutama dalam bahasa Arab, mirip sama dengan musik kaligi, di mana irama dikategorikan sebagai daive, sarf, atau zahin. Ini ada contoh alat musik gambusnya, salah satunya, sama ada gambar orang yang lagi gambusan di budaya Arab. Nah, ada lagi marawis. Marawis merupakan musik kolaborasi antara musik budaya Arab dengan butawi, yang mana perkusi sebagai alat musik utamanya. Ini biasanya dipakai sama ibu-ibu kosidah pengajian yang saya sering lihat. Terus ada busana. Busana ini gamis, merupakan busana yang bentuknya berupa baju kurung sepanjang mata kaki, umumnya dengan lengan panjang, jubah, kapan, atau tunik. Gamis seringkali dipadukan dengan izar, sarung, atau celana pantal di dalamnya. Kadang digunakan bersama pementel berwarna gelap. Nah, ini di kanan ada contoh gamis perempuan sama gamis laki-laki yang dipakai Raja Salman. Perayaan dan festival. Kalau buat perayaan dan festival, hari raya dan festival yang digelar oleh peranakan arat sangat sama dengan perayaan dan festival umat muslim. Contohnya Idul Anha dan Idul Fitri. Hidangan. Kalau hidangan, dalam masakan Indonesia dapat dilihat pada kehadiran masakan nyaman di Indonesia. Contohnya nasi kebuli, nasi mandi, kue kaak, martabak, roti mariam, dan sup domba. Nah, ini salah satu contoh nasi kebuli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada keseniannya, ada Hoshida, ada Marawis. Ternyata Marawis itu merupakan bagian dari suku bangsa Arab juga. Kita kenalnya Marawis di beberapa masyarakat sedang menggunakannya. Ternyata Marawis itu adalah kolaborasi sebagai budaya Arab dengan Betawi. Untuk makanannya, ternyata kita gak lebih tahu. Apa yang tahu kita nasi kebuli. Ternyata tadi ada lagi mariam, terus ada lagi apa ya. Banyak ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan suku bangsa Arab ini. Ibu, persilakan. Silakan. Bahwa dikatakan ya, suku bangsa Arab dalam hal kekerabatan itu biasanya mengambil garis ketirinannya itu dari pihak ayah. Atau patrimineal, seperti yang terjadi pada suku bangsa Batak ya. Nah, itu apakah benar? Kalau memang benar, silakan terjelas sama Muhammad. Jelaskan. Dan apa alasan memilih seperti itu? Apa yang diakini? Apa yang jadi alasan bahwa masyarakat suku Arab itu mengambil sistem, mengambil garis keturunan dari pihak ayah. Dan dirikan contohnya. Silakan, Muhammad. Boleh nanti kalau mau Icam tambahkan ya? Silakan, Muhammad. Iya, boleh. Mending langsung Icam aja, Bu, yang jawab. Saya kurang paham kalau yang disini. Ya, boleh. Kedua. Kaling melengkapi. Karena hanya kamu ya, sama Icam yang ada keturunan Arab, artinya, apakah ada informasi bahwa, benarkah informasi bahwa mereka menikah sesama suku Arab gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa. Dan seperti apa contohnya? Dalam penarikan sistem patrimineal atau garis keturunan ya. Itu seperti apa? Ibu ingin penjelasan yang, walaupun Ibu sudah tahu, ada informasi apakah benarkah seperti itu untuk dikanyakan kepada Muhammad, 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 atau Icam ya. Silakan. Kalau setahu saya, Bu. Agak kerasa. Kalau setahu saya sih, ya kalau di budaya Arab itu ngambil keturunan... Kalau ngambil keturunan dari ayah itu karena... Ayah itu adalah imam. Jadi kayak dari dulu juga, dari zaman Rasulullah juga kan, emang dari situ orang-orang itu keturunan dari ayahnya. Kalau misalnya punya anak perempuan itu kayak... Kalau nggak punya anak laki-laki itu kayak aib ya. Oh, iya. Karena memang... Anak perempuan itu kayak bikin malu gitu. Namanya, tapi yang kerennya gitu ya misalnya, keturunan Nabi Muhammad itu sampai sekarang justru disambunginnya dari anaknya yang perempuan, Syeda Fatima, tapi kelanjutannya terus dari ayahnya. Terus jadi dituruninnya sama ayahnya. Misalnya kayak... Misalnya saya nikah sama bukan orang Arab lagi yang nggak punya marga. Nah, anak saya nggak bakal keturun... Nggak bakal nurunin marga. Tapi ada sebutannya. Ya, ketarik ya sama... Sama ininya gitu, marga ayahnya ya. Ya, jadinya anak saya pokoknya nggak bakal nurunin dari ayah saya. Ya, kecuali kalau Icah nggak nikah dengan sama seku Arab, berarti udah jelas tertutus ya. Karena imamnya bukan dari Arab ya. Itu nggak ya? Oke. Ya, gitu. Ada sebutannya sih. Ada sebutannya buat... Sebenarnya bisa aja ya, darahnya juga nyamuk. Cuman buat resmi ditulis. Soalnya kan kalau Arab tuh ya, Bu, ada bukunya gitu. Misalnya ada paspor. Ada paspor. Isinya tuh keturunan dari lama sampai sekarang. Allah, masalah. Nah, itu yang ditulis itu... Satu-satunya perempuan yang ditulis. Cuman saya ada Fatima doang. Yang sisanya nama laki-lakinya semua. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak nikah sama orang Arab lagi, Naksudnya nggak berarti nggak bakal bisa ketulis di situ. Oh, iya, 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 iya. Lebih tahu nih, Bu, ya. Jadinya bahwa yang selama ini Ibu tahu bahwa dalam pengambilan sisim kekerabatan atau pernikahan, itu mengambil sisim yang patririneal. Kalau Ibu selama ini memahaminya sisim ke patririneal itu seperti pada saat siku Batak menikah antara dua marga yang berbeda. Maka pada saat menikah, marga anaknya itu mengikuti marga ayahnya. Misalnya contoh. Ayahnya marga Nasetion. Ibunya marga Simanjintak. Maka pada saat ada anak, maka si anak ini ikutnya ke Nasetion. Ya, seperti itu. Nah, ternyata setelah menikah si asalnya anaknya itu memiliki marga yang sudah dipegang dari orang tuanya itu lepas. Dan mengikuti kepada yang bapaknya. Kepada bapaknya yang sekarang. Seperti itu, Ibu tahu. Dan ternyata itu ada juga sama pada siku Arab. Nah, siku Arab itu tepat. Tapi kalau di Arab, yang perempuan nggak ngikut marga suaminya, Nah, itu bedanya, betul. Dan anaknya juga, misalnya, ini ya, misalnya gini. Laki-laki ini udah punya anak. Terus, eh, misalnya laki-laki perempuan nikah, terus yang perempuan udah punya anak dari sebelum nikah ini. Nah, dia tetap ngikutin marganya. walaupun orang tuanya nikah lagi gitu ya, misalnya sama orang Arab, anak itu nggak bakal ngikutin warga ayah barunya gitu, tetap yang lama. Nah, itu. Oke. Ya, betul. Berarti ada perbedaan lah ya, bahwa kalau di Bapak itu kan, pada saat menikah, si calon perempuan itu langsung lepas ya. Kalau di Arab, nggak ya. Nggak lepas. Cuman anaknya ke bawah ya? Seperti itu? Iya, anaknya pasti ikut ayahnya aja. Ya, berarti yang si ibunya mah, marganya nggak lepas ya? Iya, tetap. Cuman anaknya yang baru, yang baru lahir, itu ngikutin ke ayahnya yang jadi imamnya ya? Iya, gitu. Oke, betul ya. Jadi, memang hampir mirip, tapi tidak. Hampir sama, tapi nggak serupa gitu loh ya. Bahwa yang jelas, sama-samanya adalah mengambil jalis keturunannya dari pihak ayah ya. Patrilineal ya. Iya. Oke, betul. Jadi, nggak ada istilahnya menikah, terus setelah menikah ada anak, maka anak ambil garis keturunan ibu, matrilineal, nggak ya? Nggak ada, saya berharapnya kayak gitu, cuma nggak bisa. Nggak bisa, itu sudah ketentuan yang baku gitu ya, seperti itu. Kecuali ada di Suku Bangsa Minang, Suku Bangsa Minang itu, tidak lagi. Minang yang mengambil dari keturunannya. Iya, Bu, ada, Bu. Cewek, Bu. Minang, Bu. Cewek si Minang-Minang, ayo. Minang gitu ya. Ibu ya, garis keturunan ibu ya. Matrilineal. Katanya ya. Oke ya. Persentasi nggak, Bu? Gimana, Kon? Apa, Kon? Nggak persentasi sekalian, Bu. Nggak persentasi sekalian. Oke, kita kasih kesempatan lah 15 menit ya, untuk yang Minang, karena ini ada, di situ ada sisi kekerabatan yang bersimpah, berbeda gitu ya. Bagus, bagus banget. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan cukup ya. Cem, Tormitem. Gimana, Kon? Siap ya, Konita? Iya, nanti sebentar. Udah ada yang bertanya lagi ke Muhammad tentang suku bangsa Arab? Cukup jelas ya? Ya, teman-teman. Jelas, Bu. Jelas ya. Yang jelas semuanya mencirikan, cirinya masing-masing ya, suku bangsanya sudah nampak gitu ya, dari makanan, dari kesusastraan, dari bahasa, pasti akan berbeda ya. Cuman tadi kita bahas tentang sisi kekerabatannya. kesempatan berikutnya, ini ada suku Minang, di mana suku Minangku mempunyai ciri khas dalam sisi kekerabatannya ya. Nanti akan diperjelas oleh. Silahkan. Terima kasih untuk Muhammad Murtada dengan Icam ya. Sudah memberikan suatu penjelasan yang aktual ya, tentang suku bangsa Arab dalam hal pernikahan. Kita, Ibu, kasih kesempatan waktunya untuk Konita ya. Silahkan Konita ambil ini ya, kesempatannya. Silahkan untuk presentasi. Ibu ini dulu ya. Silahkan untuk Konita. Bisa nggak? Rayan baru masuk ya. Rayan. Coba, jangan di-disable. Dari tadi, Ibu. Oh, dari tadi. Udah nyimak tentang suku bangsa Arab? Udah. Tapi yang Arab nggak semuanya. Oh, di tengah ya. nanti Rayan, kolaborasi sama Konita ya, suku bangsa Minang. Rayan, kalau tidak salah ada daerah Minangnya ya? Iya. Dari Ibu. Dari Ibu ya. Oke. Nanti berkali ada informasi. Nanti berkali ada informasi tentang suku Minang yang tidak disampaikan Konita, bisa kamu kasih ya, kasih informasi ya. Nanti itu ada penilaian sih. Kalau yang aktif, diberikan penilaian ya, walaupun kamu tidak presentasi hari ini ya. Silahkan. Parhan, apa kabar, Parhan? Selamat datang. Ya, Parhan, seputar usahnya mana? Apa? Saya kebetulan ada keturunan dari Meksiko ya, Bu. Meksiko black idol. Parhan itu keturunan ini, Bu. Pengedar narkoba. Yaudah, nanti kita stop dulu. Parhan, nanti kirim ya. suku bangsanya kan harus dikirim juga di learning ya. Oh, iya, iya, Bu. Iya, iya. Ya, gimana, Connie? Hostnya host. Iya, udah. Hostnya udah, Ibu. Oh, udah. Udah. Udah di ke Connie. Eh, ke Connie. Sakan. Ke Icam, Bu. Jangan ke saya, ke Icam. Oh, ke Icam. Iya. Biar di-tip ke saya, Bu. Oh, iya, 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 iya. Waduh, IT-nya Icam nih. Soalnya nggak pakai laptop. Oh, iya, iya, iya. Oke. Kebetulan, Alhamdulillah, kita bisa memulai soal pendalaman materi ini ya. Kebetulan, Alhamdulillah, ini banyak yang hadir. ada 14, ya, yang berpartisipasi, semoga semuanya bisa mengelejarkan soalnya, ya. Silakan soalnya kamu tulis aja jawabannya. Kamu tulis di dalam buku tulis kamu, nanti kamu potokan. Kirim jawabannya diulamin, ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ibu bisa di-zoom nggak itunya soalnya? Boleh. kelihatan? Iya, iya. Polis. Kelihatan? Kita mulai dengan nomor satu, ya. Benar, benar. Oke. Kita mulai dengan nomor satu. Mudah-mudahan waktunya mencukupi, ya. Nomor satu. Ibu bacakan, ya. Atau gimana? Nggak usah. Nggak usah, Bu. Oh, ya. Silakan. ABC-nya aja, Bu. Apa sama tulisannya? Sama tulisannya, Nadia. Nggak usah. Terima kasih. Ibu punten, air nomor satu tadi, apa soalnya? Lupa. Oh, Akbar baru. Lupa apa? Baru masuk. Lupa, Bu. Iya, so. Bentar dulu aku masih hilang. Dibacanya dengan seksama meliti ya, supaya tidak terkecoh. Karena memang kalimatnya hampir sama, optionnya hampir sama ya. Nomor tiga. Kita nomor tiga ya, baru ke nomor tiga. Unsur-unsur baku dalam sistem latisan sosial adalah A. Status dan peranan B. Pedudukan dan jabatan B. Kelompok dan lembaga sosial D. Nilai dan norma sosial E. Diferensiasi sosial Dan stratifikasi sosial Dalam pelapisan ya Dalam stratifikasi Ingat Lanjut ya Nomor empat Mayer Kolak Menyatakan fungsi struktur sosial Sebagai A. Hubungan antar kelompok B. Nomor satu hubungan yang harmonis C. Lembaga yang mengatur masyarakat D. Pengawas sosial E. Jalunan sosial Menlima Menurut Nasikun Dalam konteks masyarakat Indonesia Struktur sosial Struktur sosial dapat dilihat secara Berbeda tapi tetap sama Sama rata dan menyeluruh Horisontal dan vertikal Binar dan sekunder Nomor satu hubungan yang mengatur Komplis dan reddress Kalau Farhad masuk ya Farhad Halo Farhad Masuk ya Saya bu Ada Farhad Bukan Farhan Farhad Oh Farhad Ya Gak masuk ya Ya gak apa-apa Nomor enam Udah nomor lima Nomor enam ya Kemajemukan yang berhubungan erat Dengan pandangan hidup Dengan pandangan hidup suatu masyarakat Menyangkut nilai-nilai yang dianutnya Seperti religi Sistem kekeluargaan Dan ketangguhan Merupakan ciri kemajemukan berdasarkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nomor delapan Dalam masyarakat Indonesia Terdapat dua bentuk klen Klen utama Yaitu klen atas basar Selamat menikmati A. Garis keturunan ibu dan garis keturunan ayah B. Keturunan bangsawan dan priai C. Kekayaan dan kehormatan D. Marga dan suku bangsa E. Keluarga tersandang Sisi pelapisan sosial Dalam perbedaan penduduk Atau masyarakat Kedalam kelas-kelas Cara berpingkat Pernyataan ini dikemukakan oleh Oke, setiap anggota dari statanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Berdasarkan hal tersebut, bentuk stratifikasinya adalah jadi maksudnya soalnya ini berkaitan antara stratifikasi dengan mobilitas. Yang mobilitas yang berada pada mobilitas horizontal itu berada pada stratifikasi bentuk yang mana. Maksudnya ya, seperti itu soalnya. Nomor 11. Misalkan kerja sendiri ya. Halo? Halo? Ya, Bu. Ya, tidak kerjasama, kerjakan sebisanya untuk mengetahui sebagaimana pemahaman kalian mendalami materi tentang stratifikasi, diperensiasi, dan masyarakat multi-kultur ya. Jadi usahakan bekerja sendiri. Nomor 11. Satya di kampungnya adalah seorang anak biaya ini, sehingga ia sangat dihormati masyarakat. Namun, setelah ia bekerja dan tidak ke kota, keadaan menjadi berbeda. Ia tidak lagi dihormati sebagai anak biaya ini, tapi dianggap sama saja seperti orang lain. Hal ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang bersifat. Ini materinya tentang sifat stratifikasi ya. Bahwa seperti waktu materi yang Ibu paparkan, di dalam materi stratifikasi. Ada sifat stratifikasi. Ya, Ibu hanya kansing sedikit saja. Ada sifat, ada tiga sifat ya. Satifikasi sosial. Yang nomor 12. Perhatikan dasar stratifikasi sosial berikut. Satu, dasar keturunan. Dua, dasar pendidikan. Tiga, dasar kekuasaan. Empat, dasar profesi. Lima, dasar jenis kelamin. Dasar stratifikasi sosial ditunjukkan oleh nomor. Waktu itu kita sudah ada ya empat dasar utama. Tapi di sini dengan versi soal yang hampir sama, tapi agak beda. Tapi intinya bisa sama ya. Dasar pembentuk satifikasi sosial itu apa? Apa saja di sini ya. Itu kan kita sudah belajar ya. Ada empat dasar yang disampaikan oleh Profesor. Siapa ya? Selosumarjan. Ada empat. Walaupun di sini ada, seperti ada kalimat yang berbeda. Kata yang berbeda tapi intinya sama. Jangan sampai kalian terjebak nih di sini ya. Silahkan nomor berapa itu? Sudah? Ayo, udah yuk? Ya, Bu. Akbar, udah? Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Ahmad, eh, mutada, udah? Gilman, Gilman, apa kabar, Gilman? Gilman? Ya, Bu. Gilman ada. Apa? Gilman ada. Kamu baru muncul loh. Saya sudah lihat tadi. Bukan, dari minggu-minggu kemarin ke mana, Wae? Oh. Ya, Bu. Oke. Kalau nanti berikut-ikutnya nggak hadir, Ibu nggak tahu harus bagaimana nanti berikan penilaian. Nomor 13, ayo. Pada pelatisan masyarakat tetamian di Jawa, terdapat empat golongan yang ada. Dan terbagi-bagi berdasarkan kepemilikan lahan atau tanah, ya. Kelompok terbesar dalam sertifikasi masyarakat Jawa adalah A. Kelompok membuka lahan baru untuk dijadikan pemukiman dan pertanian, atau disebut cikal bakal. D. Kelompok pemilik tanah, atau orang kaya yang memiliki atas kerja tinggi, atau disebut kulit kengkeng. D. Kelompok yang memiliki lahan sedikit, dan memiliki perekonomian, yang hanya cukup memiliki kebutuhan sehari-hari, atau disebut kulit kendo. D. Kelompok yang tidak memiliki tanah, dan harus bekerja di sektor lain, menggunakan memiliki kebutuhan, kebutuhannya, atau buruk keni. Memiliki kebutuhannya, atau buruk keni, sebetulnya. D. Kelompok yang berasal dari keraton, dan sertifikasi, bersikap tertutup. B. Emu, mau tanya. B. Emu, boleh. Yang kelompok terbesar itu maksudnya yang paling banyak, atau yang paling tinggi? B. Emu, yang paling banyak dalam artian di sini, mayoritas kali ya. B. Emu, yang paling banyak, dalam artian di sini, mayoritas kali ya. Yang menguat masyarakat komposisi ini, dominan, mayoritas dominan. Sudah? Pada zaman industri modern, dasar kartifikasi mengalami pergeseran. Penentuan kelas sosial tidak lagi ditentukan oleh aspek ekonomi semata. Tetapi juga aspek lain seperti kelangkaan dan profesionalitas. Berdasarkan hal tersebut, penyebab dari penentuan kelas sosial dalam masyarakat industri modern adalah A. Masyarakat industri menghargai kreatifitas yang dapat memberikan nilai tambah dalam pekerjaan. B. Masyarakat industri sangat menghargai kerja keras dan kreatifitas dalam pekerjaan. C. Etas kerja dan profesionalitas sangat dijimpin tinggi. D. Sikap terbuka masyarakat dalam menghadapi keragaman. E. Masyarakat industri berorientasi pada ketentuan dan keuntungan. E. Masyarakat industri berorientasi pada ketentuan dan keuntungan. Oke, lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada waktu kita boleh ulang ke atas. nomor 15 semua warga negara yang melanggar aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat harus mendapatkan sanksi sanksi yang diberikan pun tidak boleh membeda-bedakan status dan kedudukan orang yang melanggar atau kalau kita sebut pandang bulu ya tapi tidak seperti itu harusnya kirain tersebut merupakan contoh bentuk kesetaraan asosial, de ekonomi, c politik, d hukum, emoral nomor 16 dasar harmoni sosial menurut Herbert Spencer adalah A pembagian kerja B perbedaan status B pembagian harta B perbedaan E kepedulian nomor 17 Harmoni sosial Harmoni sosial juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas Solidaritas secara etimologi adalah kesetia kawanan menghargai kesetaraan perbedaan kepedulian jadi yang ditanyakannya apa itu solidaritas etimologinya etimologi dari solidaritas Milgerheim membagi solidaritas menjadi dua oh ini ada ini ya materi kelompok sosial ya yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik ciri daripada solidaritas mekanik adalah A pembagian kerja secara kompleks B mengenal hak dan kewajiban C pembagian kerja yang minimal D kesatuan didasarkan pada diferensiasi peran E tingginya peran ganda dan kemudian Pada zaman Belanda, Masakan Indonesia dibagi dalam lapisan-lapisan sosial berdasarkan A. Kepemilikan benda baik rumah, uang, dan perkebunan B. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh keluarga dan kesempatan mengakses pendidikan tersebut C. Perbedaan ciri fisik seperti keturunan atau ras dan budaya D. Kepemilikan tanah dan hasil perkebunan E. Kepemilikan jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan Belanda Yang ditanyakannya lapisannya pada zaman Belanda itu bagaimana? Berdasarkan apa? Nomor 20 Menurut Tilar, ada tiga hal yang mendorong berkembang kesatnya pemikiran multikulturalisme Yaitu A. Globalisme Hak agresi manusia dan demokratis B. Hak agresi manusia kesetaraan dan keadilan C. Demokratis keadilan dan globalisme D. Globalisme HAM dan keadilan E. Hak agresi manusia keadilan dan demokratis Wow, soalnya Oke, nomor 21 Ketiknya ini bonus ya Muncul lagi soalnya ya Patimah masuk Patimah ada Masyarakat Indonesia Multikultur Masyarakat punya kehadiran tersendiri Ada pepatah Berbeda tempat Berbeda tradisi Seperti yang kita tahu dalam deskripsi sekubang saya Dalam kaitannya dengan fungsi sisi sosial dalam masyarakat adalah fungsi A. Sebagai kontrol sosial B. Sebagai pedoman tingkah laku C. Memberikan karakter yang khas di masyarakat D. Sebagai lantasan dalam penanaman nilai E. Guna membagi hak dan kewajiban dalam masyarakat Nomor 25 25 langsung 23 ya Oke, nomor 23 Sudah lama Andi sendiri tinggal di Yogyakarta Dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya Andi selalu menunjukkan sifat khas bataknya yang merupakan asal etnis dan asal tempat tinggalnya yang sangat isi nyawa dan bernilai baginya Pernyataan tersebut menguruh oleh pandangan A. Etnocentrisme De primodialisme C. Determinisme De caofimisme E. Relativism E. Relativism E. Ada yang mau diulang lagi nomor berapa? Soalnya hanya sampai 23 ternyata ya Nomor 21 Bu Oke Isi pelatisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat Penyataan ini dikemukakan oleh Nomor 22 Masyarakat yang masyarakat yang bisa multikultur Setiap masyarakat setiap ini ya Masyarakat Masyarakat mempunyai kekasan tersendiri Ada pepatah berbeda tempat maka berbeda tradisi Dalam kaitannya dengan fungsi institusi sosial dan masyarakat adalah fungsi A sebagai kontrol sosial dan sebagai pedoman tingkah laku Ini tingkah laku ya Pedoman tingkah laku Pedoman tingkah laku C memberikan karakter yang khas di masyarakat B sebagai landasan dalam penanaman nilai Guna membagi hak dan kewajiban dalam masyarakat Kita liatin soal nomor 9 Boleh Sama Bonus Sama dengan nomor 22 tadi ya Nomor berapa lagi Sama Udah 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 Konita, Fatima, Icam, Ali Asgar, Nadia, Najwa, Safira, Cesar, Parhan, Parhat, Ayu, Rayan Siapa lagi? Gilman Terus, siapa lagi yang buka aksen nih? Layan Safira Oh Safira Filman Fatima, Icam, Namun Untuk yang kita kan udah mau nge-HB ya Gue mohon kalian untuk melengkapi tugas-tugasnya di e-learning yang belum masuk Seperti kemarin itu yang portfolio, yang powerpoint ya Gue harap kalian semuanya menguploadnya di e-learning Apalagi yang sudah presentasi Yang belum pun tetap ada penilaian ya Nanti kalau kita masih ada waktu setelah PHD Nanti semua akan kebagian presentasi Jadi sebelum nanti presentasi Alhamdulillah kalian bisa mengupload dulu powerpointnya di e-learning Terus untuk yang hapalan suku bangsa Ini sampai sekarang baru ada lima orang Yang setor Sementara yang lainnya belum Belum mau setor untuk ibu Ibu berharap kayak masih bisa menyetor Kapalan suku bangsa Dan yang apa ya Yang kemarin sudah mendapatkan laporan ya Udah dapet laporan gak dari wali kelas Tentang kehadiran dan penugasan di periode Januari sampai Februari Januari sampai Februari Ada yang sudah dapet? Halo? Halo? Gak tau bu gak ngecek Belum dapet? Belum disampaikan oleh Pak Udin? Eh siapa wali kelasnya? Bang E Belum Belum ya Kemarin sudah ibu setorkan Hasil laporan sementara Berkaitan dengan PJJ Selama periode Januari sampai Februari Januari tanggal Sembilan sampai Februari tanggal 22 Kalau sudah salah ya Di sana sudah ada lima penugasan Ada empat penugasan Ada enam kehadiran Dan itu masih banyak dari penugasan yang Nol sama sekali Tidak ibu cantumkan nilainya? Karena memang tidak ada Jadi kalau memang Kalian nanti merasa Tidak ada yang tidak sesuai Bahwa saya sudah start tapi nilainya Tidak dimunculkan di ibu di laporan Nanti tolong konfirmasi Ibu berdasarkan Melihat datanya itu dari Tugas yang sudah di-upload di e-learning Kecuali yang pertama Yang pertama itu Yang konsekuensi Persekuensi Diferensiasi itu memang Waktu itu tidak ibu Surat load ya Di e-learning Lalu ibu punya Lewat Jafri ada yang lewat Mengumpulkannya Itu ibu punya penilaiannya Untuk yang Awal-awal PJJ kedua Itu ibu Di ini yang Yang ditulis ya Karena tidak ada halaman Pengumpulan Tugasnya di e-learning Tapi ibu tulis Dari setiap Anak yang Jafri Ngasih soalnya Ngasih tugasnya Atau yang lewat WA Ibu ada